Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di era jaman dikitar ini Banyak anak-anak sekarang Sudah memakai kacamata Atau minus ya Tabun jauh Jadi bagaimana caranya Supaya kita sebagai Orang tua menjaga kondisi Anak supaya tidak Bertambah ataupun Minusnya semakin naik Bagaimana cara Mengatasi minus Pada mata anak supaya tidak Terus naik Saksikan terus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di jaman sekarang Memang karena aktivitas Komputer, main games Banyak anak-anak Yang di usia dini sudah memakai Kacamata Di luar Karena faktor Genetik Ataupun keturunan Tapi kita sebagai orang tua Kita harus tahu Bagaimana cara mencegah Supaya Mata minus pada anak kita Tidak terus bertambah Caranya yang pertama adalah Apabila anak kita sudah Memakai Kacamata minus Usahakan Terus memakai Kacamata minus Itu sendiri Karena kita tahu Sebagai Penderita Nyopia Atau Maka Rabu Jauh Apabila kita tidak Memakai Kacamata Itu akan Membuat objek Yang kita lihat Itu tidak jelas Ataupun Kabur Burang Itu membuat Mata kita Bekerja lebih keras Untuk melihat Benda Atau objek Yang harus kita lihat Yang akibatnya Membuat Mata anak Anda Gampang lelah Ataupun Lama-kelamaan Kalau dibiarkan Sering pusing Jadi apabila Anak kita sudah Menderita Rabu jauh Ataupun Nyopia Alangkah baiknya Dalam beraktifitas Harus memakai Kacamata Terutama Kalau Lagi belajar Ataupun Di sekolah Supaya Dalam melihat Objek Ataupun Papan tulis Itu bisa Kelihatan jelas Tidak membuat Mata pada Anak Anda Gampang lelah Yang kedua Usahakan Memberi Konsumsi Makanan Yang bergizi Pada anak Berilah Anak Makanan Yang bergizi Terutama Yang banyak Mengandung Vitamin A Contohnya Wortel Bisa juga Kita memberi Sayur-sayuran Ataupun Buah-buahan Selain Untuk menjaga Kondisi Kesehatan Mata Anak Anda Itu juga Membantu Membantu Untuk menjaga Kesehatan Tubuh Pada Anak Anda Yang ketiga Berilah Penerangan Yang Cahayanya Cukup Terutama Pada saat Anak Anda Belajar Berilah Cahaya Yang cukup Supaya Otot-otot Pada Mata Anak Anda Bekerja Secara Normal Jadi Anak Tidak Memaksa Dalam Melihat Suatu Objek Dalam Belajar Selanjutnya Usahakan Untuk Memeriksa Mata Anak Anda Satu Tahun Sekali Ke Dokter Mata Atau Ke Ahlinya Itu Tujuannya Untuk Mengontrol Kondisi Mata Anak Anda Supaya Tidak Gampang Naik Ataupun Bila Naik Itu Tidak Terlalu Signifikan Oke Itu Cara Mengatasi Mata Minus Pada Anak Supaya Tidak Terus Bertambah Ataupun Terus Naik Kewajiban Kita Sebagai Orang Tua Untuk Menjaga Kondisi Kesehatan Terutama Pada Anak Kita Sendiri Jadi Semoga Anak Anda Selalu Sehat Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Salam Sehat Mata Jelas I I I I I